Pekerjaan kali ini kita akan membuat garis tegak lurus dan membagi garis menjadi dua bagian yang sama panjang Setelah kalian buat kotak-kotaknya kita akan membuat garis tegak lurus di area sini Kemudian akan membuat garis yang terbagi menjadi dua di area sini Nah pertama untuk membuat garis tegak lurus buat sebuah garis secara sembarang dengan panjang yang sembarang pula disini Kemudian beri nama titik sebelah sini dengan titik A dan titik sebelah sini dengan titik B Nah lalu setelah itu siapkan jangka Jangkanya kamu simpan jarumnya di titik A arahkan ke arah B Besarannya bebas misalkan disini Kemudian kamu busurkan ke arah sini Nah kemudian setelah dibusurkan Nah kemudian setelah dibusurkan beri nama disini titik 1 Tanpa diubah busur yang tadi Kamu simpan jarumnya di titik 1 Kemudian busurkan sedikit ke arah sini Sehingga terdapat perpotongan titik 2 Kemudian 1 dan 2 kamu hubungkan dengan sebuah garis lurus Iya selanjutnya Tanpa mengubah posisi yang tadi Kamu simpan titiknya jarumnya di titik 2 Kemudian busurkan sedikit di atas Sehingga menghasilkan disana titik C Lalu setelah itu hubungkan perpotongan titik C Dengan A yang di bawah tadi Sehingga membentuk garis yang saling tegak lurus Seperti ini Menjaga di setiap saat Menjaga di setiap saat Terima kasih.